PT Piagio Indonesia resmi mengeluarkan produk sepeda motor Aprilia terbaru untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggannya. Sepeda motor dengan nama Aprilia SRGT200 ini pastinya akan diminati oleh masyarakat karena memiliki desain stylish dan sporty, performa mesin unggul dan lincah saat dikendarai. Managing Director and Country CEO PT Piagio Indonesia, Marco Notola Diega menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh pihaknya selalu memiliki ciri khas, karakteristik kepribadian dan dapat diandalkan di setiap medan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan warta kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Munir. Baik rekan May bisa saya jelaskan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 16 Juli 2022 kemarin Pia Gio atau sepeda motor Aprilia SRGT200 ini harusnya dikeluarkan atau dipasarkan di Indonesia. Hal ini untuk menjawab permintaan dari masyarakat terkait dengan pembaruan sepeda motor yang dikeluarkan oleh pihak PT Piagio. Dan memang bodinya ini cukup sangat menarik karena mirip dengan sepeda motor, balap motor GP karena bodinya ramping. Namun jika dilihat dari arah depan ataupun dari bodi bagian depan, memang sekilas mirip seperti sepeda motor NMAX ataupun PGX yang dikeluarkan oleh Honda ataupun Yamaha. Namun ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Aprilia SRGT200 ini. Untuk harganya sendiri, ini dibanderol mulai dari harga Rp60 juta untuk yang biasa dan yang supportnya sekira Rp61 juta. Nah kemudian apa kelebihan dari motor ini cukup diklaim oleh pihak Pia Gio dapat melintas di jalan berasfal dalam kondisi licin ataupun kondisi normal. Kemudian bisa melewati bebatuan seperti layaknya sepeda motor cross ataupun jalan yang berlumpur ataupun tanah. Dan ini memiliki cc sekira 175 cc dan cukup kencang jika dibandingkan dengan sepeda motor yang lain. Yang rata-rata hanya kecepatannya 150 cc. Demikian Rekan May. Baik, terima kasih Rekan Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!